Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Prajurit TNI Angkatan Darat Tengah menguji tembak rudal anti-tank Javelin Yang namanya kembali mencuat dalam perang Rusia-Ukraina Rudal ini terbukti sukses mengambat sekaligus menghentikan laju kendaraan perang pasukan Rusia Selama invasinya ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 Sebenarnya Javelin sudah malang melintang dalam berbagai palagan Mulai dari perang Irak, perang Afganistan, perang saudara Libya, perang Syria hingga perang Rusia-Ukraina kali ini Tak main-main, dikutip dari military duty Roket Javelin mampu untuk melesat mengejar tank lawan sejauh 2 km Kemampuan mematikan yang ada pada roket ini Didukung dengan adanya sensor inframerah Yang tertanam pada peluncur dan warhead dari FGM-148 Javelin Roket FGM-148 Javelin Merupakan senjata anti-tank yang dilengkapi dengan sistem fire and forget portable Ada pun beberapa sistem yang ada pada roket FGM-148 Javelin Yakni sistem infrared untuk memandu pergerakan dan target tank yang ingin dihancurkan Tak cuma berkemampuan untuk menghancurkan tank Ternyata roket FGM-148 Javelin juga bisa digunakan untuk menghancurkan helikopter Namun dengan catatan, helikopter yang diserang roket FGM-148 Javelin Dalam posisi terbang rendah Untuk memaksimalkan serangan Harus melakukan penguncian target sebelum menyerang lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!